Meski tidak menyebutkan tawaran dari pihak siapa, Jarod menanggapi ringan pertanyaan wartawan tentang peluang maju di Pilgub Jawa Timur. Jarod menganggap masih banyak calon dan tokoh lain yang berpeluang maju di Pilgub Jawa Timur. Jarod menolak tawaran maju di Pilgub Jatim karena dirinya ingin fokus bersama keluarga. Ia dinilai sangat populer dan memiliki pengalaman memimpin terutama saat menjadi wagub dan gubernur DKI saat ini. Jarod juga memiliki pengalaman menjadi wali kota Blitar selama dua periode. Terima kasih telah menonton!